Terusangka kasus pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Novriensya Yosu Wauto Barat semakin dekat dengan persidangan. Kejaksaan Agung menunjuk 43 jaksa penuntut umum atau JPO untuk membuktikan kejahatan Ferdis Sambo di persidangan. Terdekat puluhan JPO itu ditugaskan terkait dugaan tindak pidana obstruction of justice dalam berkara tewasnya Brigadir J. Mereka ditunjuk untuk membantau perkembangan penyidikan kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan tertulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana pada hari ini Senin 12 September 2022. 43 jaksa dipilih setelah Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum atau Jampidum Kejagung menerbitkan surat perintah penunjukan JPU. Ketut menjelaskan sebelumnya Jampidum menerima surat pemberitahuan ketetapan tersangka dari Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri atas nama satu orang tersangka yaitu Tersangka Ferdis Sambo. Pemberitahuan itu berdasarkan surat pemberitahuan ketetapan tersangka tahun 2022 ditipit Cyber tanggal 1 September 2022. Ada pun tersangka FS terkait dalam dugaan tindak pidana melakukan tindakan dalam pasal 49 yaitu menghalangi penyidikan kasus. Mantan Kadif Propampolri itu ditetapkan sebagai tersangka bersama sang istri yaitu Putri Chandrawati. Selain itu juga dua ajudannya, Barada Rijad Eliezer, Bribka Riki Rizal Wibowo, dan satu asisten rumah tangga merangkap sopir bernama Kuat Ma'ruf. Anam anggota Polri lain juga menjadi tersangka kasus menghalangi proses hukum pembunuhan Brigadir J. Para tersangka itu berperan merusak barang bukti berupa ponsel CCTV dan menambahkan barang bukti di tempat kejadian perkara. Penyidik menduga sambung memerintahkan agar kasus Brigadir J ini ditangani secara internal oleh Divisi Propampolri. Dia juga memerintahkan agar kamera pengamanan alias CCTV di sekitar rumah dinasnya dicopot. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!